Oke ini dia tampilan depan atau desktop dari Debian 11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Halitech Disini teman-teman video ini kita akan coba install Debian 11 tapi versi yang virtualisasi yaitu menggunakan virtualbox Oke disini keyword pencariannya saya buat download virtualbox 64 bit untuk Windows 11 karena saya menggunakan Windows 11 Nah langsung aja kita dibawa ke virtualbox.org Disini saya coba install versi yang terbaru yaitu versi 6.1.38 Oke kita tunggu selesai Virtualbox ini adalah mode menginstall yang versi virtualisasi teman-teman Jadi kalau teman-teman tidak mau dual boot atau mode upgrade atau install solo Ya pilih virtualisasi lebih baik Oke ini sudah selesai Kita run administrator saja teman-teman Kemudian next Ini next-next aja sih teman-teman Nah ini untuk peringatan jaringan ya next aja ya Oke kita tunggu sampai dengan penginstalannya selesai Ini bentar sih teman-teman Oke finish selesai Oke dan tampilannya seperti ini teman-teman Langsung kita download debiannya teman-teman Saya buat disini debian 11 ya Saya pilih 11 aja deh ya Ini dia oke Kemudian kita akan dibawa ke debian.org teman-teman Oke disini kita download yang terbaru Nah ini karena downloadnya lama teman-teman Langsung saya skip aja ya Karena kalau nunggunya kelamaan bahaya sih Oke ini sudah selesai teman-teman Langsung aja kita coba install debian 11 nya di virtualbox Oke ini klik new teman-teman Langsung tulis aja namanya debian Nanti tipe sama versinya langsung mengikuti linux dan debian Kemudian next Nah disini akan ada pemilihan RAM ya Saya pilih 4 GB karena yang terbaca 14 Yang penting di bawah 50% dari jumlah RAM teman-teman Kemudian pilih virtual disk Next Kemudian pilih PDI Kemudian pilih alokasinya semua aja Eh gak usah semua sih 8 GB aja biar aja lanjut aja ya Oke teman-teman Langsung kita setting ya Disini untuk sistem Checklist aja netbook biar dia terhubung dengan jaringan Kemudian display biarin aja teman-teman Nah untuk storage nya pilih empty yang di atas ini Control IDE nya Kemudian pilih cassette yang paling ujung kanan Pilih disk ya Oke pilih disk nya Dan oke Selanjutnya kita start Pilih dulu Kemudian kita start Oke disini ada dua pilihan install teman-teman Yang pertama graphical install Versi graphic dan kemudian ada install versi celaya Kita pilih yang graphical aja ya teman-teman Oke langsung kita pilih graphical Nah ini untuk pemilihan bahasa kita pilih bahasa Indonesia teman-teman Dan ini pemilihan lokasi saya pilih lokasinya Indonesia juga pastinya ya Bahasa Indonesia lokasinya Amerika Tadi itu ada pemilihan keyboard teman-teman Keyboard nya pilih English Amerika ya Untuk semua proses saya percepat Takutnya kelamaan ya video nya Jadi ini saya percepat speed nya dua kali Nah Ini untuk nama host nya Kalau teman-teman terhubung dengan beberapa pengaturan jaringan Teman-teman isikan host yang ada Tapi karena saya ini hanya kita pilih yang bentuk jaringan di rumah Ya ini saya pilih nama sendiri aja ya Saya pilih halitek Dan lanjutkan Kemudian disini nama domain nya teman-teman Nama domain yang teman-teman pakai banyak ya .com.net .edu dan lain-lain Atau .org Saya masukkan .com aja Yang umum lah ya Yang versi internasional Kemudian lanjutkan Nah disini ada pengguna dan sandi Jadi kita disini untuk masukkan sandi ya Pengguna baru Sandi nya 1,2,3,4,5,6 aja deh ya Nah dibawah ini juga 1,2,3,4,5,6 Kemudian lanjutkan Nah ini dia nama pengguna barunya Kita buat apa ya nama visinya ya Halitek Halitek Debian aja deh ya Halitek Debian Oke lanjut Terus kemudian pengguna dan sandi lagi Isikan aja 1,2,3,4,5,6 Saya saranin sih passwordnya sama semua teman-teman Jangan lupa nanti ya Lanjutkan Oke Disini kita pilih waktu Kita di Sumatra jadi WIB Kemudian Kita akan proses Dan ini dia Partisi Saya pilih yang terpandu aja Gunakan semua ya Kemudian apa yang ada silahkan dilanjutkan Dipilih aja Nah disini untuk pemula Pilih aja yang semua dalam satu partisi Untuk pemula ya teman-teman Kemudian selesai Partisinya udah selesai Jadi kita pilih lanjut Nah Untuknya Untuk format Ya kita pilih ya aja Untuk format partisinya Biar kosong Padahal sih sebenarnya Tidak juga gak apa-apa sih Oke ini proses Kita tunggu lagi Memang install itu Yang paling membosankan adalah Menunggu teman-teman Karena proses installing Memasukkan sistem ke dalam Computer kita itu Cukup banyak ya Sistem awal Namanya juga sistem awal Bisa sampai seribuan lebih Jadi Prosesnya agak lama Jadi saya percepat ya teman-teman Kalau tidak sama speednya dengan teman-teman Maklum aja ya Karena memang ini dipercepat Waktu dari video Lama nanti Oke teman-teman Disini kita masuk ke Memindai media Gak usah kita pindai ya Kemudian Pilih paket Saya pilih Indonesia Kemudian ini juga paketnya Debian The Pro RG Nah untuk proxinya Saya kosongkan teman-teman Karena memang Kalau gak ada ya gak apa-apa Katanya Yaudah kita kosongin aja Karena memang gak ada ya proxinya Nah ini saya tambahkan web server untuk rangkat lunaknya Lanjutkan ya Teman-teman sesuai kebutuhan Boleh pilih yang lain sih Tapi saya tambahkan untuk web server Yang lebih sederhana Dan banyak yang digunakan Ini menunggu proses lagi teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk teman-teman yang pelajar Boleh memilih semua paket yang paling gampang Agar tidak terjumus Untuk pengalaman awal Lebih baik Apa ya Memilih apa yang ada Yang ditawarkan oleh sistem Sama juga dengan Windows Apa yang ditawarkan oleh sistem Kalau memang teman-teman pemula Ini saran saya untuk para pemula Pilih aja apa yang disarankan oleh sistem Seperti itu Biar teman-teman tidak terlalu Pening memilihkan pengaturan-pengaturan Dari seperti partisi Kita pakai partisi yang diberikan aja Yang sudah ada Yang kerekomendasi lah Seperti itu Jadi teman-teman tidak terjumus Ke Nanti ngalur-ngidur Ngalur-ngidur Bingung sampai gimana Ya teman-teman Ini dia yang saya bilang Sistem lama banget Begitu ya Jadi teman-teman harus sabar Tadi ada hal yang penting Yang mau saya sampaikan Sambil Nunggu proses seperti ini teman-teman Untuk pembagian RAM tadi Kalau teman-teman bagi 50% Dibagi 2 50% Itu akan stagnan Karena sistem aslinya kan Misalnya contoh nih Kamu 2GB komputernya Nah jangan kasih 50-50 Atau 1GB 1GB Turunin teman-teman Untuk virtual box nya Turunin jadi 800MB Seperti itu Jadi 40% Kalau saya saranin sih 40-40% Dari jumlah RAM Yang teman-teman miliki Agar Tidak Stuck Nanti biasanya sih Ada peringatan sih Kalau Terlalu banyak RAM nya Untuk alokasi terhadap Virtual box nya Tapi teman-teman RAM ini sangat menunjang Kinerja dari virtual box Semakin banyak RAM yang teman-teman berikan Maka virtual box Mempunyai proses yang Akan makin kencang Karena dia memiliki Memori proses yang Cukup Jadi saya makanya tadi saya masukin 4GB Lumayan lah gitu Karena saya terbaca 14GB Pre Karena 2GB lagi Untuk VRAM Karena saya menggunakan AMD Ryzen 3400G AMD Ryzen 5 3400G Yang dia udah input IGPU nya Ya input GPU nya Graphical PGA lah PGA input PGA di dalamnya PGA Radeon 11 Kalau gak salah Nah Radeon 11 ini Membutuhkan P-RAM Saya kasih cuman 2GB Karena memang komputer ini Untuk saat ini Tidak dipakai untuk gaming Jadi lumayan besar 2GB Oke teman-teman Ini udah hampir selesai Kita tunggu Oke Ini lagi Memasang Perang takdunak Oke Langsung aja kita pilih ya Kita lanjutkan Kemudian kita pilih yang Virtual box harddisk Lanjutkan Dan Tunggu lagi Pause lagi ternyata Oke Oke selesai Dan jangan lupa Bootable nya dicabur Jadi Oke ini udah dicabut Otomatis Dia akan reboot sendiri Oke Kita enter aja Dibiarin juga gak apa-apa sih Nah ini dia Tampilan Ini dia Akun pengguna tadi ya teman-teman Langsung kita pilih dan Password nya kita masukin Yang tadi kita masukin itu 1 2 3 4 5 6 Dan Enter Oke Ini dia Tampilan depan Atau Desktop dari Debian 11 Bisa teman-teman lihat Seperti inilah tampilannya Teman-teman Nah disini Oke Oke selagi kita Melihat Debian ini Kita coba dulu Apakah jaringannya Connect atau tidak Sambil mencoba Connect jaringan Oke teman-teman Videonya cukup Sampai disini aja Oke jangan lupa Like comment and subscribe Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan di komen Di bawah ya teman-teman Terima kasih Saya Hasan Halitek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih